Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video berbagi informasi. Pada video kali ini, saya ingin membaca informasi mengenai salah satu cara untuk membuat lembar kerja kelompok. Biasanya dalam kelas kita membentuk kelompok berdasarkan kaya belajar, minat, ataupun lainnya. Nah, di situ kita meminta peserta didik untuk memanfaatkan hasil. Nah, di sini kita bisa gunakan lembar kerja kelompok untuk pemaparan hasil. Ini bentuknya seperti powerpoint, tapi kalau kita menggunakan powerpoint, tentunya kita harus ready untuk laptop maupun komputer. Nah, di sini kita bisa menggunakan HP. Kalau HP kan semua peserta didik itu pasti membawa. Nah, di sini kita bisa manage mungkin satu kelompok itu menggunakan dua HP. Nah, di sini yang saya maksud fasilitas yang bisa digunakan adalah jumpboard. Nah, mungkin sudah kenal karena ketika pembelajaran online ini sangat bermanfaat. Nah, maupun pembelajaran online, offline, ini bisa digunakan. Untuk offline, ini bisa kita gunakan sebagai lembar kerja peserta didik. Nah, lalu bagaimana caranya sih untuk menggunakan jumpboard ini ketika di kelas? Nah, di sini biasanya saya itu membagi peserta didik ke dalam kompok terlebih dahulu. Setelah itu, saya membuatkan lembar kerja kelompok menggunakan jumpboard ini, kemudian dibagikan link-nya, sehingga setiap kelompok itu bisa langsung memamparkan hasilnya di sini. Sehingga kan untuk dari segi IT-nya itu juga bisa, kemudian dari segi diskusinya juga bisa untuk kolaborasinya. Jadi, kita mau fasilitasi untuk kegiatan kolaborasi atau diskusi ini dengan kita juga menyatukan untuk kemampuan IT mereka. Salah satunya memanfaatkan HP yang mereka gunakan. Lalu bagaimana untuk penyiapan lembar kerjanya? Nah, di sini akan saya berikan tutorialnya. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu itu sudah login ke akun Gmail masing-masing, kemudian ke aplikasi Google di sini, kita klik. Nah, di sini silakan dicari untuk ikon jumpboard, biasanya paling bawah atau mendekati bawah. Nah, bentuknya seperti nada ya, tangga-nada, melodi. Nah, di sini kita klik. Nah, maka otomatis kita akan diarahkan ke jumpboard. Nah, ini kebetulan sudah ada beberapa jumpboard yang sudah saya gunakan. Nah, ini salah satu hasilnya yang kita gunakan. Nah, di sini kan kita bisa langsung melihat kreativitas siswa juga dalam membuat media presentasi. Karena media presentasi itu penting digunakan. Kemudian bagaimana caranya? Setelah itu kita klik yang sebelah kanan pojok, menu jam. Nah, di sini kita klik. Kemudian kita tunggu, nah maka akan muncul di sini. Nah, setelah itu kita bisa tuliskan. Ini kita kasih nama misalkan kelasnya 10-2, kemudian kelompok 1. Misalkan. Jadi, misalkan satu kelas itu saya bagi menjadi 4 kelompok, misalkan di sini. Kemudian jangan lupa untuk di bagian share, nah ini klik. Karena ini saya menggunakan akun kementerian, jadi akun belajar ID ya, ini harus disetting ke anyone with the link. Karena kan tidak semua peserta sudah memiliki akun belajar ID. Nah, dan statusnya bukan viewer, tapi sebagai editor. Nah, ini membuat mereka itu bisa mengedit jumpboard ini. Nah, setelah misalnya mereka selesai, nah kita bisa melakukan penguncian. Nah, caranya sama seperti tadi. Biarkan mereka hanya sebagai viewers. Jadi, tetapkan itu. Karena kadang-kadang, kalau misalkan masih viewer, masih bentuk editor, itu bisa diubah-ubah. Setelah final, itu bisa kita kunci, sehingga itu kita bisa jadikan asib untuk membagikan praktik baik ke rekan-rekan. Nah, di sini bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini ada beberapa fasilitas. Seperti pen. Pen itu untuk menulis, atau drawing ya, bisa menggambar. Nah, sudah ada rules, raser untuk menghapus panah. Kemudian ada, nah ini biasanya saya gunakan ada bentuknya skity note. Misalkan, misalkan saya contohkan ekonomi. Nah, di sini warnanya pun juga bisa diganti sesuai keinginan. Nah, ketika menggunakan HP pun, ini juga bisa dioperasikan. Untuk saran sih, apabila menggunakan HP, mungkin bentuknya dibuat landscape ya, jadi lebih kapan. Selain itu, selain sticky note yang bisa kita gunakan, itu kita juga bisa menggunakan image. Nah, mungkin kan kalau dari peserta video kita sudah mahir ya, menggunakan misalkan aplikasi Canva editor lainnya. Nah, ketika mereka sudah jadi, kita bisa upload gambarnya dari sini, ataupun kita bisa mencarinya secara manual, sehingga mempercantik tampilan media presentasi kita. Kemudian ada juga untuk saya tahu, ini untuk gambar lingkaran ya, benar-benar diperlukan. Apabila tidak, ya tinggal dihapus. Kemudian ada teks, bagian teks dari sini. Misalkan, bisa kita gunakan, misalkan untuk menulis kelompok satu, ataupun menulis anggota kelompok. Karena saya biasakan, ketika halaman awal, itu pasti adalah nama kelompok. Jadi, biar mereka terbiasa. Misalkan. Kemudian juga ada fasilitas lain yang bisa digunakan. Haslernya. ketika kita mau menggunakan. Jadi, kita bisa membuat penunjuknya. Kita gunakan ketika presentasi. Kemudian, ketika kita ingin menambah layar, kita juga bisa lakukannya. Caranya bagaimana? Tinggal bagian ini, export frame bar ini diklik ke kanan. Maka otomatis akan bertambahkan seterusnya. Sampai tak terhindar. Jadi, sesuai kebutuhan setiap kelompok untuk melakukan atau seberapa banyak hasil diskusi yang mereka paparkan. Nah, ini setelah ini, biasanya saya jabrikan ke siswa. Jadi, di kelas, karena sudah memegang HP masing-masing, jadi setiap siswa itu, saya minta untuk jabrikan nomor saya. Nah, kemudian itu, saya kirim link-nya. Setiap kelompok itu berbeda, jadi pastikan jangan salah miring. Nah, mengapa? Karena kalau biasanya langsung di-share di grup, itu perutnya kelompok lain itu pengotak-ngatik untuk hasil diskusi mereka. Jadi, itu untuk meminimalkan. Selain itu, saya juga membuatnya dalam bentuk scan barcode. Kalau misalkan dibutuhkan untuk lampiran, misalkan untuk honest atau supervisi. Nah, di sini ada yang berbeza kelompok. Nah, jadi nanti satu kelompok disilakan maju untuk melakukan scan barcode ini sehingga mereka bisa mendapatkan alamat link jombek yang digunakan. Selain itu juga, caranya mudah tinggal ketika ini kita membuat link, tinggal di-copy untuk alamat URL-nya, kemudian kita ke QR. Cara membuat barcode, nanti link-nya akan saya berikan di link deskripsi untuk memudahkan. Tinggal di-paste di sini, ctrl-v atau klik kanan paste, kemudian buat kode QR. Nah, di sini ada beberapa pilihan bisa bentuknya yang biasa, seperti ini. Kemudian ada juga yang seperti ini, ada juga. Tapi untuk yang lainnya itu berbayarnya, jadi gunakan yang gratis saja. Nah, setelah ini tinggal di-snipping tool. Kalau misalkan ada fungsinitas snipping tool, itu tinggal di-copy, kemudian kita copy saja yang bagian ini. Langsung saja klik kanan, copy. Jadi tidak perlu di-save. Langsung kita masuk ke lembar kerja, di-klik kanan, kemudian paste, seperti itu. Itu salah satunya. Nah, dalam kerja kelompok, tentunya kita juga harus membuat rubik penilaian ketika terjadi atau kegiatan presentasi. Nah, di sini biasanya saya membuat untuk rubik penilaiannya terlebih dahulu. Nah, ada dua. Di sini saya melakukan penilaian, pribadi saya sebagai guru, kemudian yang kedua adalah penilaian presentasi oleh Rekasih Jawab. Jadi, untuk membuat kelompok lain memperhatikan, kelompok presentator, itu biasanya saya memberikan tugas kepada mereka, kita juga melakukan penilai, menilai teman mereka yang sedang presentasi. Lalu, poin apa saja sih yang bisa dimasukkan. Ini tergantung ya kebutuhan. Di sini biasanya untuk dari penampilan, penyataan materi, dan alat peragak. Biasanya itu menjadi poin utamanya. Dan skala nilai yang saya gunakan adalah 25 sampai 95. Nah, ini sesuai kebutuhannya. Yang kedua, itu ada rupiah penilaian presentasi yang saya gunakan untuk di kelas. Nah, di sini biasanya saya menggunakan skala ya. Nah, 1 sampai 4, dan ada beberapa indikator yang saya gunakan untuk melakukan penilaian. Nah, di sini ada menurut ahli ya, jadi nanti bisa dicari untuk indikatornya, untuk aspek yang dimilai. Lalu, di sana di sini, itu hal-hal yang saya siapkan untuk kegiatan pembelajaran kompo di kelas ketika saya menggunakan aplikasi atau fasilitas dari jambut. Nah, meskipun itu sangat membantu kreatifitas peserta didik, selain itu juga menggunakan dalam kegiatan diskusi. Karena kan kalau misalkan kita diskusi menggunakan misalkan media hanya kertas, nah itu ketika untuk ditampilkan ke teman-teman, ya nanti tidak bisa. Ini beberapa contoh yang bisa saya tampilkan hasil kreatifitas dari peserta didik dari jambut yang mereka sudah gunakan. Nah, ini salah satu contohnya. Dari sini kita terlihat banget ya, beberapa yang suka banget desain, di sini bisa terlihat sekali. Nah, misalkan saya lihat di sini. Ini salah satunya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Lalu yang awal itu adalah nama kelompok, kemudian hasil dari diskusinya. Seperti itu. Jadi memudahkan mereka untuk menyampaikan hasil dari diskusi dan memudahkan untuk melakukan kegiatan presentasi. Berikut merupakan salah satu tips yang bisa saya bagikan terkait kegiatan pembelajaran kelompok yang dilakukan di kelas dengan memanfaatkan jambut. Mungkin kita bisa bertemu lagi dalam pembagi tips yang lainnya atau mungkin dari teman-teman semua yang ingin berbagi tips dalam pembelajaran di kelas khususnya kelompok bisa tulis di kolom komentar. Ikut merupakan sekian ya untuk membagi informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan memberikan referensi untuk alternatif yang digunakan ketika di kelas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!